Seorang Komandan Garda Revolusi Iran menyebut bahwa As kini terjebak di Laut Merah. Diduga pernyataan ini berkaitan dengan berhentinya pelayaran kapal-kapal asing di Laut Merah imbas ancaman Houthi Yaman. Komandan Garda Revolusi Iran Brigadir Jenderal Muhammad Rezanakdi menilai, As selalu menghadapi nasib buruk ketika berlayar di Timur Tengah. Menurutnya, Teluk Persia dan Selat Hormuz telah menjadi mimpi buruk bagi Washington dan sekutunya. Hal ini karena perairan tersebut berbatasan dengan Iran, musuh utama As di Timur Tengah. Sementara saat ini, As menghadapi masalah baru di Laut Merah imbas dukungannya terhadap Israel. Kapal-kapal milik perusahaan As, Flag Sporting, terpaksa menghentikan pelayarannya untuk menghindari serangan Houthi. Dilaporkan ada 35 kapal yang berhenti beroperasi, dan 170 kapal dialihkan rutenya melalui Tanjung Harapan Afrika. Tak cukup sampai di situ, Jenderal Nagdi juga berencana menutup Laut Mediterania bagi kapal-kapal AS. Hal itu terjadi jika Washington dan sekutunya terus mendukung kejahatan Israel di Gaza. Iran memang tidak-tidak memiliki akses langsung terhadap Laut Mediterania. Namun negara itu punya kelompok militan yang menjadi sekutunya di Lebanon yakni Hezbollah. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.